Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto, hadir dalam acara Rapat Kerja Daerah, Rakerda, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, Jawa Barat, Jabar, di Gorcetra Arena, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Kamis, 23 November 2023, Prabowo datang didampingi Ridwan Kamil, Ketua Tim Kampanye Daerah, TKD, Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, dalam acara tersebut, Prabowo sempat diberikan waktu untuk memberikan sambutan dan menjelaskan soal peran desa dalam pertahanan Indonesia, di tengah pidatonya, Prabowo kemudian menyinggung soal statusnya saat ini yang sudah resmi menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024. Saya harus hati-hati, karena tidak boleh kampanye, karena saya selain Menteri Pertahanan, saya sudah resmi menjadi calon presiden, ujar Prabowo, dalam pidatonya, Prabowo pun menegaskan kehadirannya di Rakerda Abdesi merupakan undangan, bukan untuk meminta dukungan. Pernyataan itu pun berulang kali disampaikan Prabowo dalam pidatonya, saya tidak boleh bicara visi dan misi, saya tidak boleh bicara, tapi sebagai mantan Panglima dan mantan Jenderal, saya bisa merasakan getaran hati saudara sekalian, dan saudara-saudara pasti bisa merasakan getaran hati saya, tolong ada wartawan dan bawaslu, saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan dari saudara di sini, tolong dicatat, saya tidak meminta dukungan pada desa di Jabar di sini. Pada hari ini, katanya, meski tidak meminta dukungan, Prabowo tetap meminta kepada peserta Rakerda yang hadir, agar tidak melupakan dirinya, tapi, saya berharap, kan gak dilarang, saya berharap dan berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya. Gak salah kan? Gak salah ya, ucapnya, Prabowo pun sempat menyinggung Ridwan Kamil yang nyaris jadi pasangannya sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kemarin, terus terang itu hampir jadi wakil presiden saya, tapi emas tetap emas, dibuang kemana saja tetap emas, katanya. Prabowo kemudian memprediksi, jika karir Ridwan Kamil bakal moncer dan maju di tingkat nasional, Ridwan Kamil, bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional, pasti akan muncul di tingkat nasional. Vailing saya sering tepat, jadi saya punya Vailing ini, Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia, katanya.